Intro Pasar Ramadan resmi dibuka, Bupati Balangan minta jaga kebersihan Pemkap Balangan kembali raih predikat B, Sakib RB Award tahun 2021 5 rumah dan 1 pondok warga ludes terbakar, Pemkap Balangan salurkan bantuan Kelas konsultasi perkuat komitmen Pemda dalam penganggaran iuran JKN Rapat paripurna hari jadi ke-19 Kabupaten Balangan Pemkap Balangan buka musor Kapkoni tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa Tayangan yang anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir, bersama saya Rizka Fauziah berikut batarbangan selengkapnya Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi membuka kegiatan Pasar Ramadan di Terminal Paringin, Minggu 3 April 2022 Hadirin sekalian warga masyarakat yang insya Allah Bupati Balangan Abdul Hadi secara resmi membuka kegiatan Pasar Ramadan di Terminal Paringin, Minggu 3 April 2022 Hadir dalam pembukaan Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huriyati Hadi, Ketua Pengadilan Negeri Paringin Evi Fitria Astuti dan serta Kepala SKPD Setelah kita melihat data-data COVID kita memungkinkan untuk dibuka Pasar Ramadan, akhirnya kita buka Pasar Ramadan di tahun ini Karena Pasar Ramadan ini sangat dihajatkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Balangan Baik yang mau berusaha membuat kue maupun dari warga Balangan yang mau berburu kue-kue yang enak-enak di musim Ramadan Kegiatan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan protokol kesehatan Bahkan para pedagang yang berjualan juga dibatasi, tidak bisa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya Sebagaimana tradisi masyarakat pada bulan puasa, berburu makanan untuk berbuka yang mana hal ini menjadi jalan rezeki bagi mereka yang berjualan dan menyediakan makanan untuk warga lainnya Terkait jumlah stand pedagang yang lumayan banyak, Abdul Hadi menyarankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Ada 71 pedagang, semuanya kita gratiskan Jadi kita minta ke Dinas Pemuda Olaharga Pariwisata untuk menyiapkan stand yang ada di terminal ini Harapan ini atau dari kegiatan ini? Mudah-mudahan karena ini musim penembi COVID-19, masyarakat tetap disiplin untuk melaksanakan prokes COVID-19 Menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan warga berbelanja Bela Kira Rendra dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk media seantar pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan kembali meraih predikat B untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dilaksanakan secara virtual Di Ruang Kerja Wakil Bupati Balangan Selasa 5 April 2022 Pemerintah Kabupaten Balangan kembali meraih predikat B untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit tahun 2021 Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dilaksanakan secara virtual Di Ruang Kerja Wakil Bupati Balangan Selasa 5 April 2022 Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Erna Watin menyampaikan Hasil penilaian sakit dan RB pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari sisi nilai yakni pada tahun 2020 66,04 persen naik menjadi 66,67 persen Untuk sakit yang mana Kabupaten Balangan masih berada di level B dan untuk RB naik 54,63 persen dibanding tahun 2020 53,8 persen Ia menambahkan ada beberapa nilai yang harus pihaknya dongkrak seperti indeks profesionalisme ASN, nilai SPBO Pemkap Balangan, penilaian ombudsman terhadap pelayanan publik Lebih lanjut, Erna mengatakan ada survei integritas yang dilakukan oleh KPKRI akan objeknya yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Karena itulah yang harus pihaknya perbaiki untuk di tahun depan Dalam sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroaksi yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widiantini menyampaikan Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran Dan berorientasi hasil hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan presiden dan wakil presiden yaitu peningkatan efektivitas dan efesiansi pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran Dwi Sinta dan Juru Kamerananda Yuliarti melaporkan untuk Mediasenter Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih telah menonton! Pasca kejadian, Bupati Balangan Abdul Hadi menyerahkan bantuan sembako untuk kebutuhan sehari-hari Peralatan masak dan bantuan uang sebanyak 16 juta rupiah kepada korban yang terkena musibah kebakaran Kamis 7 April 2022 Sebanyak 5 rumah dan 1 pondok kayu ludas terbakar di Desa Kasai, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan pada Rabu Malam 6 April 2022 Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran Namun lokasi rumah yang berdekatan serta material rumah berasal dari kayu Mengakibatkan api dengan cepat menyebar ke rumah-rumah lainnya Pasca kejadian, Bupati Balangan Abdul Hadi menyerahkan bantuan sembako untuk kebutuhan sehari-hari Peralatan masak dan bantuan uang sebanyak 16 juta rupiah kepada korban yang terkena musibah kebakaran Kamis 7 April 2022 Abdul Hadi berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat untuk yang terkena musibah Dan jangan sampai ada lagi kebakaran di Kabupaten Balangan Di akhir Bupati Balangan, Abdul Hadi meminta warga untuk lebih waspada Memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman saat ditinggalkan Seperti memastikan kompor sudah dimatikan serta memastikan jaringan listrik aman Kita lebih hati-hati sebelum meninggalkan rumah Pergi ke langgar untuk taraweh Siapa tahu api di dapur masih ingin nyala Pastikan benar-benar padam apinya baru meninggalkan rumah Kemudian listrik juga biasanya ada konslet harus pendek Di api itu benar-benar aman rumah baru ditinggalkan Masjidah melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19 Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker Cuci tangan pakai sabun Jaga jarak minimal 1 meter Hindari kerumunan dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain Pemkap Balangan ikuti rapat monitoring komitmen penganggaran piutang IW Pemda Atas komponen dan piutang kontribusi iuran dan bantuan iuran APBD tahun anggaran 2022 Secara virtual kami 7 April 2022 Pemkap Balangan ikuti rapat monitoring komitmen penganggaran piutang IW Pemda Atas komponen dan piutang kontribusi iuran dan bantuan iuran APBD tahun anggaran 2022 Secara virtual kami 7 April 2022 Dalam rapat kali ini diisi kegiatan kelas konsultasi implementasi peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 Dan peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 beserta regulasi turunannya Terkait penyelenggaran program jaminan kesehatan nasional atau JKN Perpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membangun ekosistem JKN yang sehat dan berkesinambungan Dalam perpres secara keseluruhan mencakup perbaikan kebijakan dan pengelolaan JKN secara lebih komprehensif Dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andi Megantara Dalam sambutannya secara virtual menyampaikan manfaat JKN tentu sangat dirasakan masyarakat Khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program JKN Program JKN sendiri ditujukan untuk meningkatkan akses pelayanan yang esensial Berkualitas dan berkeadilan terhadap akses pelayanan dan pendanaan Sebagaimana diketahui bahwa penyesuaian iuran JKN mulai berlaku sejak 1 Juli 2020 Yang didasarkan pada semangat gotong royong menjadi prinsip sistem jaminan sosial nasional Diharapkan demi kesenambungan program strategis nasional kepatuhan terhadap implementasi Propres sampai dengan regulasi turunannya Pemerintah daerah dapat memastikan implementasi penganggaran perhitungan penyetoran iuran wajib NSSW Pemendagri dengan ketentuan yang berlaku Nanda Yuliarti dan Jurukamera Dewi Sinta melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan Hai Healthies Tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19 Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Adakan rapat paripurna peringatan hari jadi ke 19 Kabupaten Balangan Di ruang rapat paripurna DPRD Kamis 8 April 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Adakan rapat paripurna peringatan hari jadi ke 19 Kabupaten Balangan Di ruang rapat paripurna DPRD Kamis 7 April 2022 Rapat hari jadi turut dihadiri Bupati Balangan Haji Abdul Hadi Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno Unsur Forkopimda Kepala SKPD Perhimpunan Pendiri Kabupaten Balangan dan Tamu Undangan Abdul Hadi dalam sambutannya menyampaikan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Dalam menguatkan sektor ekonomi maupun pembangunan di Kabupaten Balangan Banyak pembangunan-pembangunan di perkotaan dan di pedesaan Dan ke depannya seolah akan kita sempurnakan lagi Sehingga kita bisa menjajarkan diri dengan Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Selatan Lanjut Abdul Hadi bidang pertanian salah satu penunjang kemajuan ekonomi di Balangan Juga dikembangkan didukung dengan launching IP400 Sehingga petani-petani bisa menenam padi dalam 4 musim tanam dalam 1 tahun Selain itu juga dilakukan inovasi di bidang pertanian Yaitu melakukan launching tanaman tumpang sari antara porang dan karet Sebagaimana diketahui porang adalah tanaman yang bernilai ekonomi tinggi Dari launching ini diinginkan sampai selanjutnya Balangan tetap sebagai pengekspor porang Kedepan banyak pembangunan di perkotaan dan pedesaan yang disempurnakan lagi Sehingga bisa menjajarkan diri dengan Kabupaten atau Kota yang ada di Kalimantan Selatan Nadia dan Juru Kamera Mohamad Rifqi melaporkan Untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Hai Healthies Tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19 Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker Cuci tangan pakai sabun Jaga jarak minimal 1 meter Hindari kerumunan Dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Balangan Menggelar Musorkap tahun 2022 Musorkap bertujuan untuk memilih ketua umum dan pengurus koni Kabupaten Balangan Di Aula Benteng Tundakan, Sabtu 9 April 2022 Dengan berakhirnya berita tersebut Maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini Saya Rizka Pauziah Mewakili segenap tim yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas segala perhatiannya Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau koni Kabupaten Balangan Menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten atau Musorkap tahun 2022 Musorkap ini untuk memilih ketua umum dan pengurus koni Kabupaten Balangan Di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Sabtu 9 April 2022 Musorkap koni dibuka oleh Bupati Balangan Abdul Hadi Di mana Bupati Balangan sangat mengapresiasi kepada koni Kalimantan Selatan Koni Kabupaten Balangan serta organisasi keolahragaan dan seluruh insan olahraga Banua Ia berharap kedepannya bisa konsisten terus meningkat olahraga di Balangan Bahkan menurutnya prestasi itu tidak tergantung atlet semata Tetapi juga sebagaimana membina dan memfasilitasi Baginya olahraga mengajarkan banyak nilai penting yang harus dipegang teguh dengan pikiran terbuka untuk inovasi Koni Balangan harus kokoh, kompak, dan bersatu Ada pun yang terpilih menjadi calon tunggal ketua Musorkap Balangan Periode 2022 hingga 2027 Ialah Syamsudinor Di mana ia berharap kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk perbaikan Penyempurnaan dan revitalisasi keolahragaan yang kelak semakin mengangkat prestasi dan pembinaan olahraga di Kabupaten Balangan Sehingga mampu membangun keunggulan di kancah olahraga tingkat provinsi maupun nasional di masa yang akan datang Belakirarendra dan juru kamera M. Andre Molana melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ohh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.